Pihak kepolisian bakal memeriksa dan memintai keterangan petugas jaga palang pintu kereta. Hal ini diduga adanya kelalaian dalam kasus kecelakaan yang melibatkan kereta api sancakan dengan minibus di Ngawi. Polisi menduga adanya dugaan kelalaian dalam kasus kecelakaan antara kereta api sancakan dober lokomotif CC2018301 dengan minibus AE1693GA. Hal ini mendasar dari hasil permintaan keterangan awal yang mengindikasikan petugas penjaga palang pintu mengantuk. Kepulsi Gendang AKP Farid Suharta menjelaskan petugas penjaga palang pintu terlambat menutup. Meski begitu, Farid masih belum bisa menyimpulkan karena masih akan ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap penjaga palang pintu kereta api serta sejumlah saksi lain. Berarti indikasi penjaga palang pintu mengantuk. Ya, yang jelas yang atur. Maka selanjutnya dari pihak polisian, pemeriksaan saksi? Ya, kita evakuasi bersama inisiasi terkait. Ya, kerugan sudah dibawa ke RSUD Suroto. Termasuk nanti pemeriksaan kembali terhadap penjaga palang pintu? Ya, jelas nanti itu diperiksa nanti. Dari pihak polisian. Tiga-tiganya di TKP. Diketahui Jum'adi di hari KA Sancaka jurusan Surabaya Yogyakarta mendaprak pedibus di perlintasan KA Gendeng Jalur Gawi Bagetan. Tiga korban meninggal akibat kecelakaan tersebut dan seluruh jadazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Gawi. Tim Liputan JTV